Pelatih timnas U20 Indonesia, Sintai Yong, memiliki alasan tersendiri saat meminta skuad Garudanu Santara banyak menirukan kebiasaan Lionel Messi. Hal ini disampaikan saat memimpin latihan perdana dalam pemusatan latihan, TC, Jelang Piala Asia U22-2023. TC ini digelar di Jakarta pada 1 hingga tanggal 28 Februari mendatang. Seusai melaksanakan program latihan, Sintai Yong memberikan arahan kepada pemain skuad Garudanu Santara. Bahkan, dalam sesi tersebut, dia meminta mereka untuk banyak belajar dari bintang sepak bola dunia Lionel Messi. Menurutnya, pemain yang saat ini membela PSG tersebut bisa dicontoh saat membaca situasi pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini menjelaskan jika Messi memiliki pergerakan yang efektif. Messi juga mampu bermain cerdas di lapangan dan dengan cepat mengambil keputusan saat menguasai bola. Messi tidak lari banyak kenapa dia jago main bola. Kalau Messi walaupun diam dia tidak cuma lihat bola doang, tapi lihat di sekitarnya ada apa. Maka waktu dapat bola atau mau passing dengan satu sentuh dia berpikir, kata Sintai Yong dilansir bolasport.com dari kanal Youtube PSSI. Sintai Yong meminta timnas U20 Indonesia bermain simple saat pertandingan. Bergerak dan berpikir harus cepat dan hal itu bisa dipelajari dari pergerakan Messi. Nah coba kalian nonton saja pertandingan Messi, lehernya ini tidak diam, dia gerak terus. Lihat, berpikir, bergerak, selesai, main bola seperti itu saja, sangat simple. Itu yang harus kalian ingat, pungkasnya. Seperti diketahui, pada TC ini ada 30 pemain yang mendapatkan panggilan. Mereka akan dipersiapkan untuk tampil pada Piala Asia U20 2023 yang akan dimulai pada 1-18 Maret mendatang. Irak akan menjadi lawan perdana skuad Garuda Nusantara di ajang penyisihan Grup A. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!